selamat pagi bapak ibu sedara sedari yang dikasih oleh Tuhan bagaimana kabarnya hari ini ya semoga kita semua sehat bapak ibu sedara sedari yang dikasih oleh Tuhan sebelum kita berkarya dan melakukan segala sesuatunya di sepanjang hari ini marilah kita semua memulai hari kita ini dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan firman Tuhan menyapa kita semua pada hari ini melalui Renungan Harian Toraya edisi Kamis 31 Maret 2022 bapak ibu sedara sedari yang dikasih oleh Tuhan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan mari kita semua memohon hikmat dan pertolongan Tuhan di dalam doa mari kita berdoa bapak yang bertatah di dalam kerajaan sorga kami bersyukur atas penyertaan Tuhan yang sudah menyertai istirahat kami di sepanjang malam lamanya dan pada pagi yang indah hari ini Tuhan membangunkan kami semua dalam keadaan sehat kami yakin itu semua karena pertolongan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami sebelum kami menjalani aktivitas kami hari ini kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan olehnya itu kami memohon hikmat Tuhan agar kami semua dapat memahami dan melakukan firman Tuhan di sepanjang hidup kami berapi dan kuasailah kami dengan kuasa roh kudus di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin bapak ibu firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Yesaya pasal 43 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketujuh Yesaya pasal 43 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketujuh saya akan bacakan untuk kita semua firman Tuhan Allah adalah satu-satunya penebus tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau Hai Yaakub yang membentuk engkau Hai Israel janganlah takut sebab aku telah menebus engkau aku telah memanggil engkau dengan namamu engkau ini kepunyaanku apabila engkau menyeberang melalui air aku akan menyertai engkau atau melalui sungai engkau tidak akan dihanyutkan apabila engkau berjalan melalui api engkau tidak akan dihanguskan dan nyala api tidak akan membakar engkau sebab akulah Tuhan alamu yang maha kudus Allah Israel juru selamatmu aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Etiopia dan Sheba sebagai gantimu oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia dan aku ini mengasihi engkau maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu janganlah takut sebab aku ini menyertai engkau aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur dan aku akan menghimpun engkau dari barat aku akan berkata kepada utara berikanlah dan kepada selatan janganlah tahan-tahan bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi semua orang yang disebut dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku yang ku bentuk dan yang juga ku jadikan amin firman Tuhan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan tema kita pada pagi hari ini yaitu dikasihi yakilan bahasa teraya dikaboroi ya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan dikasihi adalah salah satu kebutuhan mendasar semua orang dikasihi membuat seorang merasa diterima dengan hal itu ia memperoreh rasa aman dan memungkinkan baginya merasa dihargai sebagai satu pribadi kasih yang benar adalah menempatkan setiap orang sebagai pribadi yang berharga dari firman Tuhan ini kita membaca tentang janji Tuhan yang memberkati umatnya dan mengarungiakan pemulihan yang menyenangkan ia mengasihi umatnya melalui karya penobusan Allah mengenal mereka secara pribadi sehingga memanggil setiap orang dengan namanya karena mereka adalah milik kepunyaan Allah umatnya akan disertai dan dilindungi dalam setiap perjalanan membebaskan dari musuh dan memenuhi segala kebutuhan-kebutuhannya di mata Allah umat pilihannya adalah pribadi yang berharga dan mulia umatnya akan dikaruniai keturunan dan menghimpun mereka di Sion kota Allah jika kita menyadari bahwa Tuhan telah sedang dan akan terus berkarya dalam hidup ini maka kita tidak akan takut terhadap apapun kita adalah ciptaannya yang dibentuk untuk kemuliaannya di dalam Yesus Kristus kita telah ditebus dosa kita telah dihapus kasih Allah dinyatakan melalui pemeliharaannya penyertaan dan berkatnya dalam kehidupan kita merenungkan dan menghayati kasihnya bagi kita menyadarkan betapa kita berharga di matanya Allah demikian mengasihi kita manusia yang berdosa mengasihi serpertih kasih seorang bapak kepada anaknya kita pun diutus untuk menyatakan kasih bagi sesama mengasihi dengan tulus sehingga orang lain merasa diperlakukan sebagai pribadi yang berharga merasa diterima dan merasa aman kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita amin firman Tuhan bapak ibu yang dikasih oleh Tuhan mari kita berdoa atas firman Tuhan yang sudah kita baca dan renungkan bersama-sama pada pagi hari ini mari kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar dan renungkan hari ini berkati kami semua agar firman Tuhan yang sudah kami dengar kan dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami mampukan kami untuk dapat berkarya sepanjang hari ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin ya bapak ibu yang dikasih oleh Tuhan demikianlah renungan firman Tuhan hari ini selamat berkarya selamat memulai hari ini dengan penuh kuasa roh kudus kepada bapak ibu saudara saudari sekalian Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua shalom selamat menolong selamat menolong selamat menolong selamat menolong